Halo guys welcome back to my channel Ilham Novero kali ini gua udah lama nggak bikin video jadi gua kali ini akan bikin konten video unboxing ya gua baru dapet kiriman dari Tokopedia ini headset ya lihat MediaTek gaming headset tapi murah sama splitter audionya ya memang kali ini baru pertama kali gua bikin video unboxing jadi berhubung nih gua lagi di kosan dan cuaca juga udah gelap jadi gua pakai ada seadanya lain ya Oke ini kira-kira tampilan depannya ya begitulah box dari gaming headset itu ini logo dari pengirimannya nih nama gua nilhambang itu teleponnya dan pamatnya Oke ini adalah cetak slide-nya dari Tokopedia Oke Oke ini dia tampilan keseluruhannya oke namanya juga unboxing langsung aja kita buka ya daripada nunggu lama-lama nah kita unboxing apa aja isinya oh ini cuma tangan satu satunya oke 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 ya tempat saya rupanya ya tolongin mas ya mas siap oke wah masih ada lem lemannya lagi tampaknya sedikit susah oke langsung saja dibantu buka inilah dia oke tampilan dari handset itu ya inilah handset murah ini gue pesan di tokopedia handsetnya harganya 115 dan ini jack splitternya untuk kalau ini dua colokannya mikrofon sama audio di jadikan satu sini buat hp, buat main game contohnya PUBG Mobile oke ini dia mereknya Mediatek Zius MSH 016 ini pecahannya oke ya lumayan sih kalau untuk harga gaming handset murahan ya tampilannya ya ini memang gak bisa dibandingkan dengan handset gaming yang harganya 1,5 juta 2 juta itu ya jauh banget dari segi suaranya tampilannya apalagi ada LED nya saya pilih yang ini karena ini untuk keperluan main game di hp jadi kan gak mungkin pakai apa namanya USB untuk LED nya ini kalau splitter nya gak perlu di jadikan lagi mungkin siap 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 memang kalau unboxing satu tangan ini susah untung ada pembantunya oke mantap sama splitter nya dulu splitter gini ini Rp15.000 ya baru tahu yang gak perlu di unboxing mungkin ya sekitar tahu aja ini colokannya 3 berarti ini yang lengkap yang terakhir langsung kita ke ini dia hmm aduh aduh maklumos baru pertama kali unboxing anjir anjir oke wah keras juga kalau lihat ini kagak ada bacaan yang lagi ya cuman bacaan ini doang di samping belakang ini spek nya speker diameternya 40 mikrofon nya min 54 decibel sampai 2 decibel impedance nya 32 ohm dalam 1 kilohertz sensibilitas nya 102 decibel per mili watt frekuensi nya 20 sampai 25 ribu hertz waduh tinggi juga ya panjang kabelnya 1,8 input power nya mili watt nya maksimal 300 mili watt oke ini adain cina jelas ya cina wah ini unboxing terkasar oke ini dia ini apa nih untuk fantasi tuh main jelim-jelim lagi oh ya juga ini lama-lamanya oke ini ada mic nya rupanya ini namanya headset itu pakai mic kalau gak ada mic nya namanya headphone siap 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 ini colokan di dalam duh amat ya oke siap oke ini dia tampilan dari headset gaming nya ya lumayan worth it ya untuk harga 115 ribu sangat-sangat worth it ini empuk juga ya apalagi yang mau di testing-testing ini oke lah ya ringan juga oke ini tombol volumenya dan ini yang gue bilang tadi colokannya dua ya gak mungkin dimasukin di hp dua-duanya makanya pakai splitter oke jadi gini aja video dari gue sekian ya kalau masih ada kekurangan karena namanya juga masih amatiran jangan lupa like dan subscribe channel gue gue ilham nuffero see you goodbye thank you